Dengan nomor urut 20 memasuki arena perlomba Waktu dimulai Miswi Putri sebagai penjuru Pajukan bersahap kumpul Mulai Turutan Turut Selesai Hitung Mulai Satu, dua, tiga, enam Barbat Tegok Parada Iskirahat di tempat Siap Turut Paduk Tarong padat Turut Istirahat di tempat Turut Baradu Selesai Siap Turut Paduk Terong kiri Turut Tengah Lengan Lenceng Kanan Turut Tegok Tegok Turut Lenceng Kiri Turut Turut Tengah Turut Tengah 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 Turut Balik Kanan Turut Tengah Turut Tengah 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 Langkah Ke kanan Jalan Empat Langkah Ke depan Jalan Buka barisan Jalan Tutup Barisan Jalan Empat Langkah Ke belakang Jalan Tengah Langkah Ke kiri Jalan Langkah Tengah Jalan Jalan Di tempat Mati Terus Balik Kanan Terus Lari Maju Jalan Henti Terus Balik Kanan Terus Langkah Perluan Maju Jalan Jalan Henti Rengu Maju Jalan Tiap Tiap Bajar Dua Kali Bela Kiri Jalan Langkah Jalan 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 Bermat Kanan Jalan 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 Bela Kiri Jalan Bela Kiri Jalan 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 Tiap Tiap Bacar Dua Kali Bela Kanan Jalan Langkah Biasa Jalan Dua Kali Bela Kanan Jalan Ganti Langkah Jalan Adap Kiri Ti Terus Maju Jalan Ganti Ters Dua Langkah Kebelakang Jalan Dua Langkah Kekiri Jalan Lencong Kanan Terus Dekat Terus Kupar Jalan Ters Kupar Waktu Waktu dimulai Variasi Sebuah Isang Perjalangan Putri Pemba Cutan Bari Mulai Putri Pemba Cutan Merupakan Putri dari Sarang Dajam Pemba Cutan Yang memiliki nama asli Kusti Ayu Magerai Putri yang menjelang Berkata-kata baras Bercantikannya Cantik Anggun Menawan Saat usia remaja Kusti Ayu Senderita penyakit yang tak kunci sembuh Hingga akhirnya Sang keraja Mengandalkan sayang barang Barang siapa Yang bisa menyembuhkan putriku Jika perempuan Buangkan jadi anak Jika laki-laki Kan ku nikapkan dengan putriku Sayembara tersebut Terdengar pelambang dari Jakarta Yutuslah pangeran jakra ningrat Dari Pulau Madura Sehingga kusti Ayu pun sebuah Di tangan pangeran jakra ningrat Albiria pangeran jakra ningrat Meninggah dengan kusti Ayu Madura Selesai Siap Reng Dua langsung ke depan Jalan Buka korbasi Jalan Setelah menikah Kusti Ayu diboyong pangeran Kepula Madura Hingga akhirnya Kusti Ayu menjadi malam Dan namanya diganti menjadi Suatu ketika Busti Ayu pulang ke tanah kelahirannya Di Pulau Balik Sebelum pergi Sang pangeran Membekali Busti Ayu Dengan sebuah keris dan sebuah Tusukan debat yang diselipkan Dirabut Busti Ayu Sesampainya disana Busti Ayu Melaksanakan sholat Kali itu Diketahui pengawas kerajaan Sang keraja pun murka Dan membunuh Busti Ayu Karena dianggap Mengandut ilmu hitam Hati Akhir kisah berjalanan Diketahui penonton Diketahui pengawas kerajaan Berjalanan 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 Maka kuatkanlah aku makam Siop Tutup Formasi Jalan Akhirnya Mesti Ayu wabat Ditangan ayahnya sendiri Karena Mesti Ayu Pularkan Bau yang harum Maka dibuatkanlah Makam Radenayu Siti Hati Jam Hati Terus Bismarik Opulau Dewata Kali Adap Kiri Terus Lari Maju Kali Temen Telus Kali Kenan vin agu Kali